Hai pertanyaan apa bisa lebih jadi tentang mental dan iman web zaman sekarang nih gimana manusia nih mental iman yang harus bagaimana mental dulu apa iman dulu mana aja bep silahkan yang lebih didahuri iman dulu apa mental mandul iman dulu karena punya persepsi lain kalau orang itu pandai bersyukur atas anugdah yang Allah berikan kalau orang itu bisa bersabar atas apa saja yang Allah berikan musibah cobaan ujian sabar dia beriman kalau dia nggak sabar tangannya tidak beriman kenal iman nispai nispun ke syukriwa nispun ke sabar ya betul bagaimana kalau itu di luar Islam orangnya sabar dia ini kan kita kontaknya dalam Islam lagi dalam dulu dengan abid salim kan beriman dulu salim bismit bagaimana bep iman Islam dan pengaruh ke mental manusia zaman sekarang iya karena orang sekarang imannya tipis atau lemah jadi menternya itu merosot orang beriman itu menternya sempurna karena antara pikir dan perasaannya menjiwanya ini sinkron itu apa saling adaptasi betul tuh betul 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 ini gitu 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 jadi gitu jadi berikutnya outlook bagaimana pengaruhnya pada zaman sekarang nih biar orang-orang nggak kena virus Corona Imannya harus Bagaimana me upoh harus di ujian Allah uji kita iya di naf lakum ayo kewasa maa-maa Jadi manusia ini diuji dengan kebaikan, dengan keburukan, tidak, macam-macam, bukan arti ini disuruh buat buruk maul, bukan, jangan salah paham, itu keburukan dari kita sendiri, kalau nggak ada, mau siapkan istighfar, kalau kita salah juga, terus istighfar kita, sudah tobat, ini nggak? Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.